Hai semua penggemar drama korea berjumpa lagi dengan fans ke drama nama li minho tengah disorot usai kabar kencannya dengan yon wux momolen diungkap oleh dispatch kabar ini pun langsung dibantah oleh agensi li minho MYM entertainment bukan kali ini saja ada sederet wanita yang digosipkan dengan li minho sepanjang karirnya dikutip dari sumpi agensi li minho menegaskan kedekatan li minho dan yon wux hanya sebatas teman meski telah dibantah namun kabar ini masih ramai diperbincangkan nah sebenarnya selain yon wux sudah cukup sering digosipkan dengan dekat dengan beberapa artis wanita lu lantas siapa saja ke mereka berikut adalah delapan wanita yang pernah digosipkan dengan li minho satu Kang Min Kyu rumor hubungan asmara antara li minho dengan Kang Min Kyu berembus pada tahun 2009 silam saat itu li minho sedang menikmati kepopulerannya usai tampil dalam drama boys before flowers Kang Min Kyu sendiri adalah personil dari grup duo de vici potret kebersamaan li minho dengan Kang Min Kyu pun tersebar di media dan sempat membuat heboh namun li minho membantah kalau ia berpacaran dengan Kang Min Kyu menurutnya mereka hanya bersahabat dan memang sudah lama saling kenal 2. Jang Mi Hi kabar kedekatan li minho dengan Jang Mi Hi yang merupakan vici televisi kabel ini berawal dari foto lawas mereka yang tersebar di dunia maya dalam potret tersebut keduanya berpose cukup akrab namun agensi dengan tegas membantah kabar kencan tersebut agensi menuturkan bahwa potret tersebut diambil untuk keperluan pemotretan sebuah majalah 3. Yu Ina Hubungan nasmara li minho dengan Yu Ina tercium publik usai foto mesra dan surat cinta li minho untuk sang kekasih tersebar Aktor tampan kelahiran 1987 itu menuliskan kata-kata super romantis dalam suratnya untuk Yu Ina Yu Ina sendiri adalah artis yang ada di dalam naungan instarki entertainment ia juga pernah tampil dalam musik video wei sung yang berjudul love is delicious 4. Park Min Yong Hubungan keduanya dimulai dari proyek drama yang mereka bintangi yaitu City Hunter Lee Min Ho dan Park Min Yong terlibat cinta lokasi selama syuting drama ini agensi mereka pun membenarkan kabar kencan mereka pada Agustus 2011 namun sayangnya hubungan asmara mereka hanya bertahan selama 5 bulan saja ya 5. Xiao Yun EOE Lee Min Ho bertemu dengan Xiao Yun EOE saat membintangi film Gangnam Blues Hubungan keduanya di lokasi syuting juga sangat baik bahkan Lee Min Ho dikabarkan sangat perhatian pada Xiao Yun namun kedekatan keduanya berakhir bersamaan dengan berakhirnya proses produksi film tersebut 6. Zuzi Artis cantik Zuzi yang juga mantan member misi ini adalah salah satu mantan pacar Lee Min Ho yang hubungannya didukung oleh publik Zuzi dan Lee Min Ho pertama kali terungkap berkencan ketika foto kencan keduanya di London Inggris dirilis oleh Dispatch Mereka resmi menjalin asmara pada awal 2015 Hubungan asmara mereka juga mendapat dukungan dari publik dan bertahan cukup lama yaitu hampir 3 tahun Sayangnya pada tahun 2017 keduanya memutuskan berpisah saat Lee Min Ho menjalani wajib militer Meski telah berpisah banyak fans yang berharap agar keduanya bisa balikan 7. Kim Go Eun Lee Min Ho dan Kim Go Eun dirumorkan berkencan setelah mereka memintangi drama bersama Mereka berdua bertemu dalam drama The King Eternal Monarch yang tayang pada tahun 2020 Sikap manis Lee Min Ho yang menjadi Raja Bucin ini rupanya membuat baper netizen Hal ini kemudian memunculkan rumor bahwa keduanya berkencan Namun rumor tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh kedua belah pihak 8. Yeon Woo Terbaru Lee Min Ho digosipkan berpacaran dengan Yeon Woo ex Momoland Kabar ini menjuan usai dispet merilis artikel yang menyebut keduanya menonton film bersama Bahkan hubungan mereka dikabarkan sudah berjalan selama 5 bulan Agensi Lee Min Ho sendiri telah membantah kabar kencan ini Agensi menegaskan bahwa hubungan Lee Min Ho dan Yeon Woo ex Momoland hanya sebatas teman Ya itulah 8 wanita yang pernah digosipkan berpacaran dengan Lee Min Ho Terlepas dari benar atau tidaknya gosip yang beredar Lee Min Ho sendiri memiliki wajah yang ganteng dan tubuh yang proporsional Jadi gak heran kalau banyak wanita yang kepincut sama pesonanya Bagaimanakah menurut kalian? Siapakah yang paling cocok? Silahkan tulis komen kalian di bawah ini Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya Sampai jumpa kembali Bye Bye Sub indo by broth3rmax